Ini ada kasus aborsi yang kemarin nih lor Jadi ini kasus aborsi yang terjadi di kamar hotel daerah Kuala Tungkal Ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian Dan juga diketahui pembantu atau yang membantu dari aborsi itu masih berstatus pelajar Nah, kemana beritanya? Kita pantau Di pantauan Bang Jek Kasus aborsi yang menewaskan ibu dan anak di sebuah kamar hotel di Kuala Tungkal beberapa waktu lalu Terus didalami oleh pihak kepolisian Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pelaku yang membantu persalinan ibu muda hingga tewas tersebut Merupakan pelajar di sebuah SMK Pelajar berusia 19 tahun itu diketahui mengambil jurusan multimedia di SMK Negeri 1 Kuala Tungkal Dan nekat membuka praktek aborsi melalui media sosial Facebook dengan username Cindy Aulia Putri Dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Tungkal Ira Oktapia Bahwa pihaknya belum mengetahui bila siswinya terlibat melakukan persalinan ilegal di sebuah hotel Menurut pelaksana tugas Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuala Tungkal ini Pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari pihak kepolisian Jika ada siswi yang terlibat praktek aborsi ilegal Pihak sekolah hanya mengetahui siswinya ditangkap polisi dari pemberitaan media Baik, kalau kami sejauh ini hanya tahu dari berita di media Ya Pak Rahman ya, ini waktu akur kami Jadi hanya sepanjang ini hanya tahu berita dari media Sedangkan konfirmasi resmi dari pihak kepolisian itu belum ada sama sekali sampai dengan hari ini Kalau tanggapan secara resmi karena ini kami belum tahu dari pihak kepolisian Kami juga belum bisa menanggapi apa-apa Cuma kami hanya berpesan kepada siswa-siswa yang lain Dalam kemarin pas upacara juga kami pesankan untuk anak-anak meningkatkan iman Kemudian menjauhi pergaulan bebas Itu saja yang bisa kami lakukan dulu Sementara itu, pihak rumah sakit Daud Arief Kwa Tungkal Membenarkan adanya pasien yang datang dalam kondisi penurunan kesadaran Setelah dianalisa ternyata pasien tersebut telah melakukan aborsi Setelah dilakukan pertolongan ternyata nyawa ibu dan bayi ini tidak dapat diselamatkan Nah, tapi datang pasien ke sini, kita terima pasien Memang pasien dalam kondisi sudah tidak bagus Kesadaran Nah, setelah kita anak-anak medse-anak medse Memang ternyata memang benar dia bisa melakukan aborsi Tidak tahu di suatu tempat Yang kita tidak tahu itu sudah dilacak sama polisian Benar Di alamatnya mereka di Palembang semua Yang perempuannya, ibunya di Palembang Alamatnya di KTP Dekat saat ini, pihak kepolisian telah melakukan gelar perkara di lokasi kejadian Para tersangka telah ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Barat Dan akan dicerat dengan pasal tentang undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih ikan Terima kasih telah menonton